Halo selamat malam semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya semoga sehat selalu ya teman-teman ya Di video kali ini kita akan ulas spesial untuk analisa teknikal saham MDKA teman-teman Kita menggunakan chat weekly teman-teman agar supaya kita bisa melihat secara garis besar ya Secara gambaran besarnya bahwa dimana harga bisa kita lihat mulai dari 2023 sampai dengan hari ini Artinya kita bisa memotret satu pergerakan harga dalam kurun waktu satu tahun terakhir Oke kali ini kita akan coba melihat bahwa tren yang sedang terjadi dalam jangka panjang MDKA turun ya teman-teman ya Kita bisa lihat disini ini harganya turun dari kita tarik dari sini-sini sampai dengan sini Gini ya bahwa harga bergerak turun zigzag seperti ini Itu kalau kita melihat dari perspektif jangka panjang Oke kita akan gunakan alat bantu Fibonacci dan indikator Bollinger Band Oke dari Bollinger Band juga sudah terlihat bahwa ada tren mencoba untuk kenaikan ya Dimana dalam satu minggu terakhir ya untuk candlesticknya disini ditutup berwarna hijau Tuh meskipun tidak melewati harga tertingginya di candlestick yang minggu sebelumnya ya teman-teman ya Tapi dia sudah lumayan menurut kami Sudah lumayan sudah masuk lebih dari setengah bodi ya disini Lumayan juga kalau kita lihat nanti di daily-nya Sangat jelas bahwa harga mulai ada perlawanan tuh jelas ya sudah tiga candlestick berturut-turut ditutup berwarna hijau Kita kembali ke weekly karena kita berorientasi untuk jangka panjang atau melihat tren yang lebih besar ya teman-teman ya Dan ditutup juga di level 2700 dimana level tersebut adalah level yang menurut kami penting Kenapa? Karena disana ada middle band Middle band ini yang berwarna kuning ya teman-teman ya Garis Bollinger Band yang berwarna kuning ini adalah middle band-nya Dimana middle band ini juga bisa kita jadikan acuan sebagai resistant Kita hilangkan dan kita lihat untuk 61,8 teman-teman kita mengekspektasikan MDKA Di tahun politik ini ya teman-teman ini sedang gonjang-ganjing adanya impress atau pemilu juga Di berapa? 61,8 ada di 4.300an Jadi level ini kita ekspektasikan mudah-mudahan MDKA bisa sampai disana dalam tahun ini Mudah-mudahan juga sentimennya positif ya teman-teman ya Kita hilangkan lagi untuk indikatornya dan kalau kita lihat juga disini ini support Ini support dan sudah mulai adanya tren naik ya teman-teman bisa lihat reportnya disini Kemudian kita mudah-mudahan aja ini tidak turun lagi ya di minggu depan ya teman-teman ya Ini bisa close di 0,1,8 sampai dengan 7 Berapa tuh? Yang ini Di 3.200 ya yang dibonasi ini Nah ini Ini terdekatnya ya ini ada di 3.200 teman-teman Teman-teman bisa ditandain disini ya Dan Seperti itu untuk ekspektasi atau peta perdagangan dari MDKA Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya posisi dari technical rebound kemarin Kita sarankan untuk hole teman-teman untuk hole aja Kita lihat disini Trend sudah menaik ya Ini support Supportnya lebih tinggi dan lebih tinggi Begitu juga resistance ya teman-teman Ya Ini juga naik 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 Mudah-mudahan ini capek sini Kemudian dia turun lagi di area sini teman-teman Kita bisa ekspektasikan dia kembali mantul untuk support ketiganya Dan menembus level resistance yang terdahun Oke guys itu aja untuk seri singkat mengawali perdagangan api hari Senin Dan jaga kesehatan selalu Ini sudah turun hujan Sudah mulai penghujan lagi teman-teman Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah manfaatan untuk kita semuanya Happy 1, happy trading untuk kita semuanya Dan terakhir teman-teman jika suka dengan video ini Silahkan teman-teman like, share, dan bagikan ke sosial media Jika teman-teman sudah suka Dislike aja Thank you dan bye-bye